Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sehat Jika kita diperadabkan dengan pilihan Maka sopasti semua orang termasuk saya Dan anda pun akan memilih hidup selalu sehat Tetap lima dan jauh dari penyakit Namun bagaimana jika mendadak Menderita gangguan kesehatan Sementara tempat tinggal kita Jauh dari pusat pelayanan kesehatan Untuk menjawab problemetika sosial kemasyarakatan ini Di studio telah hadir Praktisi kesehatan Provinsi Malukutara Abdurrahman Duwilah Bung kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bung kakak Apa aktivitas anda sudah sibuk dengan Mengurus rumah sehat Sifan Ya Alhamdulillah Iskarya pengurus Pelayanan di rumah sehat Sifan Boleh cerita sedikit Latar belakang anda Yang tadinya setahu saya Anda ini kan sibuk dengan aktivitas bisnis Tapi tiba-tiba endingnya Tiba-tiba sudah Buka usaha Atau praktik Kesehatan tradisional Ceritanya bagaimana itu? Ya Semuanya tidak terlepas dari Suratan takdir Perjalanan hidup manusia Dikariskan oleh yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya menjalaninya Dan saya Ya Alhamdulillah Beberapa waktu sebelumnya Terah mencoba beberapa bidang usaha Misalnya usaha-usaha pertanian Kemudian juga dengan adat Perlegang lainnya Dan Allah mungkin menakdirkan saya Ya Perhentian terakhir di Pengobatan tradisional Dengan menggerikan rumah sehat Sifan Dan mudah-mudahan ini telah berjalan Kurang lebih sekitar Hampir satu tahun Sejak tahun 2020 Sekarang menjadi pertanyaan Ilmu kesehatan tradisional ini Anda perlu dari mana? Ya Tentunya untuk menjadi seorang Praktisi kesehatan Atau yang lebih dikenal dengan Yang kesehatan Tenaga kesehatan tradisional Tentunya kita harus memiliki Kemampuan kompetensi di bidangnya Dan Alhamdulillah Undang-undang Menyesalkan bahwa Boleh untuk menjadi Seorang tenaga kesehatan tradisional Dan untuk itu Ilmunya diperoleh dari Berbagai pelatihan-pelatihan Yang menjadi Mitra dari Kementerian Kesehatan Ataupun mendapatkan legalitas Dari pemerintah Misalnya Bagaimana kita melayani masyarakat Dalam sisi Akupresur Bekam Dan lain sebagainya Yang telah diakui Dan diterima pemerintah Menjadi bagian dari Pengobatan di Rubik Indonesia Sudah berapa lama Sejak didirikan Rumah sehat Tradisional ini Apakah Antusias Masyarakat Untuk berobat Ke tempat Atau klinik anda Seperti apa Alhamdulillah Respon masyarakat Sangat baik Sangat bagus Dan saat dibuka Banyak sekali Yang datang Untuk mungkin Sekarang mencoba Ataupun mencari Alternatif lain Dalam penyembuhannya Atas sakit dan dirita Dan Sepanjang ini Berjalan baik Kadang-kadang Saya berada di luar daerah Tapi mendapatkan Telepon Mendapatkan WA Dari Sahabat-sahabat Dari masyarakat Yang mungkin Ingin mendapatkan layanan Dan Alhamdulillah Masih Masih langsung Motivasi anda Mendirikan Klinik Atau tempat Pengobatan tradisional Ini Dilataran belakangnya Oleh Apa Kalau berbicara Motivasi Dan itu Kita sebagai manusia Tidak terlepas Dari mencari Keberkahan Rikki Dari Allah Dan saya Mencoba Dari sisi Kesehatan Yang mungkin Saja Dengan mencoba Dari bidang ini Bisa memberikan Manfaat Kesehatan Manfaat layanan Kepada masyarakat Kepada orang lain Mudah-mudahan bisa Turun berkah rahmat Bagi saya Jadi utamanya Bagaimana kita Bisa bermanfaat Bantu yang lain Dan itu menjadi Sebuah keberkahan Bagi kita Juga menjadi Riziki yang halal Bagi kita Ya Luar biasa itu Dan Boleh tahu Kegiatan-kegiatan Pengobatan tradisional Apa saja yang anda layani Dalam Klinik anda ini Kalau Bicara tentang Layanan Mungkin cukup unik ya Kalau di Pengobatan tradisional Kalau di Sisi medis Itu Biasanya Spesialis Tapi kita ini ya Cukup All round Jadi Kita melayani Pelayanan kesehatan Atau beberapa Misalnya Bekam Kemudian juga Akupresur Akupresur ini pun Terbagi beberapa bagian Yaitu Kegiat kesehatan Kegiat refleksi Kemudian juga Terapi-terapi Kesalahan Tulang belakang Aris-tube Reposisi tulang belakang Dan juga Beberapa teknik Pengobatan lainnya Dan Ditambah lagi Dengan Pengobatan herbal Yang diharapkan Bisa membantu Memperbaiki Fungsi organ tubuh Sehingga menjadikan Orang yang lebih sehat Dengar-dengar juga Sampai-sampai juga Penderitas itu juga Bisa dilayani juga Dalam kesehatan ini ya Alhamdulillah Struk Merupakan bagian Dari spesialisasi kami Dan Terseramat Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa pasien Yang Mengalami Perubahan Atau perbaikan Sangat signifikan Bahkan Mendapatkan kabar gembira Dari salah satu pasien Dari Ambon Dan setelah Diterapi Beliau cukup rutin Cukup semangat Sekitar Delapang Sepuluh kali ya Terapi Diterapi ya Diterapi Sekitar dua bulan Dan Saya mendapat kabar Dari keluarganya Beliau yang tadinya Tidak bisa beraktifitas Biasa Sekarang Bisa Beraktifitas hari-hari Mencabut rumput Dan sebagainya Sudah bisa Kalau mendirikan praktek Kesehatan ini Kan pasti ada Nisi dari sini Kalau rumah sifat Rumah sifat Rumah sifat sendiri Bagaimana Rumah sifat Sifat sendiri Bagaimana Ya Saya menguang waktu sebentar Jadi Pelayanan kesehatan ini Atau dikenal dengan Pian Kestrat Ini Merupakan bagian Pengobatan kesehatan Masyarakat Yang diatur regulasinya Dalam undang-undang Yaitu Kita merujuk dari Undang-undang 36 Tahun 2009 Terkait dengan Undang-undang kesehatan Dan kemudian Diperbarui lagi Dengan undang-undang 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan Jadi beda Undang-undang tentang kesehatan Dan tenaga kesehatan Beda ya Bedanya dimana Ya Kalau yang undang-undang kesehatan Itu mengatur tentang Pelayanan kesehatan secara umum Secara luas Sedangkan Kalau nakis Dia mengatur tentang Praktisi-praktisi Dari seorang tenaga kesehatan Nah Dari undang-undang itulah Kemudian lahir Perpes 103 Tahun 2014 Yang mengatur khusus tentang Pengobatan tradisional Nah Saya Dan juga teman-teman lain Yang di seluruh Indonesia Kita berpraktek Berprofesi Berdasarkan Tujukan dari Perpes tersebut Yang merupakan Perunan dari undang-undang itulah Yaitu Perpes Tahun Perpes 103 Tahun 2014 Yang mengatur tentang Layanan kesehatan tradisional Atau lebih disingkat dengan Yang Kestrat Nah Dengan adanya regulasi ini Kita alhamdulillah Bisa beraktifitas Bisa membantu masyarakat Dan kemudian Kita kembali kepada Masing-masing daerah Mendapatkan Semacam Simp Kita melalui tahapan-tahapan Yang diatur oleh regulasi Dan itu mengacu pada Dinas Kesehatan Alhamdulillah Rumah Sehat Jifan Mendapatkan kepercayaan Dari pemerintah Kabupaten Kepulau Dalam hal ini Dari Dinas Kesehatan Yang telah melakukan Uji kelayakan Baik administrasi Maupun Fasilitas layanan Dan teknik Atau metode pengobatan Dari situlah Kita mendapatkan Semacam pengantar Ke Dinas Penanaman Moda Dan Layanan Satu Atap Untuk diterbitkan Sulat Anda Pengobatan Tradisional Atau SPTP Yang menjadi dasar Dari praktek Luar biasa Dan Bung Kakak Sejauh Anda Melaksanakan praktek Atau membuka praktek Klinik di Rumah Sehat Jifan Pasien yang paling Terbanyak Anda layanan Itu pasien apa? Terpenderita apa? Nah ini Unik dan luar biasa Bung Kakak Mungkin karena Pengaruh Makanan Pengaruh kehidupan Sosial Lingkungan Dan alam Yang paling banyak Itu Mengalami sakit Berhubungan dengan Asam urat Istilah orang Mereka utara itu Badan-badan sakit Kaki sakit Kalau di medis mungkin Dikenal dengan Pengapuran dan sebagainya Tapi Yang paling umum adalah Sakit-sakit Seperti itu Kaki kram Seperti ditusuk Dan sebagainya Itu proyek yang paling banyak Di alam Masyarakat Dalam praktek ini Anda Memperkerjakan Berapa orang? Untuk sementara Masih saya sendiri Karena Manel show ya Kita manel show Tapi Kita berperkerjakan orang Juga butuh Kompetensinya Agar tidak menyelesai Saya mungkin Suatu saat Membutuhkan Banyak sekali ya Semacam asisten Ataupun orang-orang Yang bisa ditransferin Iya Luar biasa Dan sampai saat ini Kebanyakan Atorat Masyarakat Sebagai alternatif Lebih Memilih Rumah Sifan Ya Mungkin saya perlu Sampaikan juga Kepada Masyarakat Bahwa Di Indonesia Dikenal dengan Dua pengobatan Pengobatan medis Dan non-medis Nah Pengobatan tradisional ini Masuk dalam Pengobatan komplementer Artinya apa? Kita sebagai masyarakat Maupun praktisi kesehatan Harus tetap Menyampaikan Kepada masyarakat Menyarankan bahwa Apapun itu Jika kita sakit Tujukan utama Adalah Medis Adalah rumah sakit Dan dokter Nah Bila mana Kita mungkin jauh Dari pusat-pusat daya Dalam kesehatan Ataupun Kita ingin mencoba Alternatif yang lain Maka dicobalah Dengan Pengobatan tradisional Sebagai komplementer Pengobatan Belengkap Dari yang sudah ada Luar biasa Ini Sahabat Sehat Dimanapun Anda berada Sore hari ini Kita Telah mendengar penjelasan Dari Bung Kaka Sebagai praktisi Kesehatan tradisional Dan Saya juga menarik Untuk mempertahankan Ekstensi Usaha ini Pastikan tidak lepas Dari tingkat kesehatan Ya Kesehatan itu akan dipengaruhi Oleh bagaimana Tentang Jasa pelan kesehatan Dari masyarakat Sejauh ini Kalau tarif Pelan kesehatan Bagaimana Apakah ada Standarisasi Ataukah Kerelaan Ya Awal-awalnya Kita dalam Melaksamakan Praktik itu Kita kan Membunyai Aluminya Dari beberapa Pelatihan Ya Menjadi Rujukan bagi kami Ya Disesuaikan standarnya Kadang kita menetapkan tarif Tapi kadang lebih banyak Bersifat sosial Ya bahasa Sederhananya ya Mungkin kita berkata Ya seilasnya Sesuai dengan Bumpuan masyarakat Ya Umumnya Masyarakat Mereka menghargai Profes kita Dan Mereka Ya Kadang memberikan Rezeki yang Kadang-kadang lebih dari Apa yang Haktunya kita ditampak Luar biasa Dan ini Bung Kekas Sebelum kita hari Dialog Kesehatan Sohari ini Saya mendengar kabar ini Ada Pemikiran dari Anda Sebagai praktis Kesehatan Untuk Membuka praktek Sampai di tingkat desa Apa benar itu? Ya Ini Coba ceritakan latar belakangnya Apa itu? Ini menarik sekali ya Bung Saul Mungkin memiliki Apa Intelijasi anti-NST Jadi Ini merupakan Cita-cita saya Mungkin Saya ingin menceritakan Disini Bila bisa menjadi jelas Bagi semuanya Juga saya ingin berterima kasih Pada orang-orang Yang terperjasa Bagi saya Dan rumah sehat Jutan Awal mulainya Bergerak Dibilang kesehatan ini Tentu melalui Tahapan pendidikan Berarti hanya Ya saya Dibantu oleh Salah satu Kuali kita Ya Bapak Haji Khusni Sanabah Beliau yang Mendorong saya Dan kemudian juga Yang terperjasa Untuk bisa mendapatkan ilmu penubatan Dan kemudian Setelah mendapatkan ilmu itu Bagaimana agar Selain saya Di Kepulauan Sula ini Sulainya cukup luas Banyak desa Sekitar 78 desa Dan dia itu berada di Pesisi Pesisi pantai Dan itu akses ke Kesehatan sudah ada sih Tapi Masyarakat masih cenderung Untuk mencoba Alternatif tradisional Dan ini Menurut saya Sebenarnya Sebuah Ya Bukan kita mau mengambil Kesempatan atau manfaat Tapi ini merupakan juga Bagian dari Peluang bagi generasi muda Di setiap desa Pastikan soal ke Kebutuhan Ya Ini kemudian Anda sebagai praktisi Kesehatan tradisional Kebutuhan masyarakat Dengan menghadirkan Nanti Kesehatan Teringkat desa Ya Untuk itulah Saya Sempat sih Berkoordinasi Berkonsultasi Dengan Tugas Kesehatan Ya Ingin bagaimana Caranya agar Setiap desa itu ada Kalau medisi itu Ada polindes Ya Kita Berita-ita Untuk Ada tenaga Tenaga Pelayanan Kesehatan Nakestrat Tenaga Kesehatan Tradisional Di setiap desa Bayangkan saja Di sula 78 desa Kalau satu desa kita Menjadi Kata melantih 5-10 orang Maka akan Hampir 1780 orang Yang bisa Bermanfaat Pada masyarakat Sekeliling Saya berpikir Untuk penyakit-penyakit Yang Biasa-biasa Asam urat Kolesterol Kejala-kejala Sokringan Badan-badan sakit Bisa diatasi dengan cara ini Insya Allah Bisa diatasi dengan Penyakit tradisional Dan Jika Saudara-saudara kita Pemuda di setiap desa Kita latih Maka itu bisa Pertama sekali Memutus Memperkenik Tentang kendali Dari desa Ke Kesehatan Di Senana Ataupun Mumpun di Ibu kota Dan yang kedua Dengan sendirinya Jika terjadi Alih transfer ilmu Kepada generasi muda Di desa Ya mereka juga bisa Menjadi bagian dari Ya mungkin Tapi kan biasanya kan Ilmu ini kan cukup mahal Ini Bung Kakak Tapi Anda Kok mahal Untuk Mendistribusi Atau Men-transfer Ilmu yang Anda Perolah ini Sampai di Pemuda Atau Di tingkat desa Khususnya di Kemudian Nah saya Banyak perjalanan hidup Yang membuat saya Harus banyak belajar Dari awal Kemudian sampai Dengan ada Mencapai titik-titik Puncak Dan kemudian Jatuh Nol Bahkan minus Dan saat-saat itu Banyak sederhana Sedara yang kemudian Rekan-rekan Orang-orang yang Membantu saya Nah saya berpikir Bagaimana caranya Untuk bisa membahas kebaikan itu Ya siapa tahu Dengan banyak menebar kebaikan Rezeki rahmat Allah Pernahkan Amin Dan untuk Bagaimana cita-cita ini Terpenuhi Alhamdulillah Saya Sempat Memperdalam ilmu juga Ya Bung Salud Beberapa waktu terakhir Saya sempat Off dari Sanana Dari Sulang Dari Semarang Dan kemudian Ke Jakarta Dan Alhamdulillah Saya ketemu dengan Saudara saya Bang Ali Ali Syahban Dan kita sempat Dari cerita Dan kemudian Saya berencana Untuk mengembangkan itu Bahkan saya sudah membuat Membuat Beberapa alat di Jakarta Dan Saudara saya Ali Syahban itu Melihat Ini ngapain buat di sini Kenapa tidak dibuat saja Di Sulang Saya bilang Maksud Anda ini Modifikasi alat Untuk buka praktek di Jakarta Begitu Nah rencananya seperti itu Tapi Nah oleh Saudara saya Sampaikan Kenapa Ilmu yang ada Teknologi yang baik Untuk masyarakat ini Kenapa tidak dibuat saja Di Sulang Saya menyampaikan Cita-cita Niat baik ada Tapi ya Terkenal dengan materi Dan kebiayaan Fasilitas Memang benar juga Apa yang disampaikan oleh Saudara Anda ini Bahwa Kalau di pusat perkotaan Kan Fasilitas kesehatan modern Kan ada nih Tersaji Jadi Lebih efektifnya Atau lebih Bermanfaat Kalau memang Kegiatan kesehatan Resonalnya Di Tingkat Kempatan Terutama di tingkat desa Yang membutuhkan Dan Alhamdulillah Bung Salud Mungkin ini sudah menjadi Sebuah langkah awal Yang baik Yang mungkin juga menjadi Jalan Allah S.W.T Dan bisa berbakti Mengabdi kepada Masyarakat Saudara saya Alis Habanado Ini begitu Beka dan Respon sekali Dengan apa yang Menjadi Cita-cita saya Dan bahkan Beliau menyampaikan Banyak saya Bung Kaka Tidak usah pikirkan Masalah yang lain-lain Masalah biaya Pokoknya Bung Kaka harus Men-transferin Yang ini Menyiapkan Sebanyak mungkin Generasi muda di Sula Untuk bisa memiliki Keahlian Dan mereka bisa Berprofesi di desa Masing-masing Dan Alhamdulillah Saya mungkin Dalam beberapa waktu Dari sekarang Akan ke Sula Senana Saya mencoba untuk Mengadakan pelatihan Dan paling utama Koordinasi dengan Binas Kesehatan Kita koordinasi dengan Binas Kesehatan Untuk membentuk Menciptakan Tenaga-tenaga Kesehatan tradisional Di desa Dan ya itu Butuh biaya Kita butuh Terfotasi Butuh menjadi Kapasitas Alhamdulillah Kan itu Sudah teratas Ini ada yang sponsor Mungkin Gak yang bersambung Dijawab oleh Berarti insya Allah Niat Anda ini Untuk membuka Cabang Di tingkat desa Insya Allah Akan berjalan Sesuai dengan Etiket baik Anda Insya Allah Ya dari Allah Tapi perantananya Rezekinya mungkin Dari Bang Ali Sahabat Nabi Yang membantu Fasilitas semuanya Agar bisa Terus Laksana Niat baik Oke luar biasa Bung kakak Sayang sekali Waktu kita terbatas Kita terpaksa Akhiri diskusi Bermanfaat Sore hari ini Dan pemerintah Nantikan Informasi sehat Lainnya Hanya untuk di News TV online Channel Timur Terpercaya Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton